Hey yo, what's up guys, welcome back to my channel Jumpa lagi bersama gue, Epo Game Oke, jadi di video kali ini gue bakal sedikit sharing tentang tips dan trik yang kalian bisa pake Agar kalian itu bisa kill orang dengan mudah dan dengan skill yang lincah Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga, agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epo Game ini Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang 7 tips dan trik yang kalian bisa pake Agar kalian itu bisa ngekill musuh dengan lincah Nah, sebenernya untuk ngekill musuh dengan lincah ini menurut gue juga memiliki beberapa kelebihan yang kalian bisa nikmati ya jika pake trik ini Jadi, kelebihan yang pertama yaitu kalian bisa ngekill musuh dengan mudah Karena ketika kalian bergerak secara lincah, otomatis itu musuh bakalan susah buat ngelit kalian Yang kedua itu kayak visual kalian itu bakalan keliatan lebih GG dan bahkan lebih elegan gitu lah Oke, kita langsung aja bahas untuk tips dan trik yang pertama Jadi, yang pertama ini ada custom HUD kalian dan sensibilitas Nah, custom HUD itu apa sih bang? Jadi, custom HUD ini seperti kayak penempatan tombol-tombol kalian Seperti tombol analog, tombol tembak, tombol lari, tombol loncat, tombol lain-lain Nah, itu penempatan letak tombol-tombol itu namanya custom HUD ya Jadi, setiap orang itu memiliki custom HUD masing-masing Jadi, gak semuanya orang itu custom HUD-nya kan biasanya orang itu kan dari awal Free Fire itu kan sama semua Ada kebanyakan orang yang custom HUD-nya gak cocok dan akhirnya dirubah kayak gue ya Jadi, kayak gini ya, gue custom HUD-nya gue tuh yang kanan itu kayak deket-deketan Agar gue tuh gak susah-susah Karena disini tuh gue juga pake 2 jari doang Gak pake 4 jari atau 3 jari Gue cuma pake 2 jari doang Nah, custom HUD yang bergedekatan ini memungkinkan gue untuk bergerak secara kayak gak jauh-jauh tangan gue dan bergerak secara lincah ya Oke, kita langsung bahas untuk sensitivitas ya Nah, untuk sensitivitas gue ini kalian bisa lihat Disini gue pake liat sekelilingnya 90 ya Nah, sebenernya untuk lincah ini itu yang mempengaruhi itu liat sekelilingnya ya Yang lain gak berpengaruh sama sekali itu buat headshot-headshot aja Nah, untuk yang liat sekeliling ini sebenernya apa namanya Gue saranin 70-100 Kenapa gue gak saranin 70 kebawah? Karena masih 60-50 worth it sih Cuma ketika kalian memakai semakin kecil Pergerakan kalian ketika gerakin layar itu bakal semakin berat juga Jadi gue saranin 70-100 Agar pergerakan kalian itu semakin lincah Dan gak bakalan berat-berat buat narik lah Oke, kita bahas untuk yang kedua ya itu pengalaman bermain Jadi, setiap orang kan ketika bermain lincah itu gak selamanya cuma lihat tutorial langsung Langsung mainnya lincah ya Jadi, gak bisa dikatakan seperti itu Jadi, kita itu harus kayak punya pengalaman lapangan Jadi, gak semuanya lihat trik dan tip seperti chapter lincah Langsung lincah enggak ya Jadi, pengalaman itu sebenernya yang diputuhkan oleh kalian agar kalian itu bermain secara lincah Nah, disini itu sebenernya gue juga gak terlalu bisa sepas Karena senjatanya cuma sepas ya terlalu gue paksain Apa namanya Gue paksain sih Sebenernya disini itu gue senjata terburuk gue Gue out of topic ya Sebenernya senjata yang paling gue gak suka itu senjata tipe-tipe kayak tap-tap lah Jadi, seperti kayak sepas, terus kayak famas itu gue benci banget anjir Sumpah Karena terlalu ribet buat ngetep-ngetep dan kita itu gak bakal bisa gerak secara lincah Nah, itu ya Kebanyakan orang kan ketika nempak dengan tombol tinggal dipencet doang Beda dengan tap-tap ya Kayak pencet tombol lain itu bakal, apa namanya, refleksnya bakal susah Beda kalau senjata shotgun itu bakal tinggal ditembak ngenggeng Habis itu loncat itu bakal mudah Nah, beda kalau sepas tap-tap-tap itu bakal susah buat kalian bergerak secara lincah Oke, itu ya Oke, kita langsung aja bahas untuk tips dan trik yang ketiga Jadi, untuk yang ketiga yaitu kunci tombol lincah Ada sekitar 5 tombol lincah yang kalian bisa pakai Agar pergerakan itu, apa namanya, pergerakan kalian itu semakin lincah Jadi, gak semuanya tombol itu bisa bikin kalian itu bermain secara lincah Itu gak semuanya ya Jadi, ada beberapa tombol doang yang bisa bikin kalian itu lincah Nah, jadi kita bakalan bahas setelah ini ya Jadi, tombol lincah itu sebenarnya gak terlalu banyak sih Gak seribet seperti kayak orang-orang sebenarnya Sebenarnya cuma simple sih, cuma 5 sih Ini yang gue ambil Ini menurut gue yang penting ya Yang pertama ada tombol analog Terus yang kedua ada tombol lari Terus yang ketiga ada tombol kayak geser kanan, geser kiri Terus yang keempat ada tombol tembak Terus yang kelima ada tombol loncat Sebenarnya untuk tombol lincah cuma itu aja sih Nah, kita bahas untuk masing-masing penggunaannya ya Nah, tombol yang pertama yaitu ada tombol geser kanan, geser kiri Ini memungkinkan kalian itu untuk bergerak secara cepat ya Ini kuncinya sih sebenarnya Terus yang kedua ada tombol lari ya Nah, tombol lari ini sebenarnya lebih cepat buat kalian bergerak Daripada kalian menggunakan tombol analog Nanti gue bakalan bahas tentang tombol analog ini menggunakan saat kapan ya Terus yang ketiga ada tombol loncat Nah, tombol loncat ini sebenarnya buat kalian agar itu kayak kelihatan lebih lincah Dan bahkan susah buat di musuh Terus yang keempat ada tombol analog dan tombol tembak Nah, jadi ketika kalian gak menggunakan tombol analog Kalian bakalan monotone dan bakalan gak lincah cuy Jadi kalian menggunakan tombol analog dan gunakan tombol tembak secara bersamaan ya Agar kalian itu gak monotone diem buat tembak gitu cuy Nah, oke kita bahas untuk yang keempat yaitu mempunyai reflex cepat Nah, sebenarnya disini tuh reflex cepat itu gak bisa dilatih secara gampang ya Reflex ini sebenarnya udah bawaan kalian ya Kayak aksi cepat tanggep lah kayak ya Nah, disini tuh gue bakalan nyontohin tentang reflex ya Jadi reflex ini sebenarnya bisa dilatih sih Kalau kalian sering-sering main game ini Nah, disini tuh gue apa namanya ada musuh 2 Dan gue kenokin 1 Dan ternyata musuhnya backup dari belakang Gue coba decoy-decoing gak kena Nah, disini dia tuh maju Mau ngerepep temennya Disini langsung aja gue majuin Nah, ini reflex ya Ketika gue nembak orang kenok Otomatis yang musuh yang gak kenok ini bakalan free hit ke gue ya Jadi disini gue langsung aja reflex pasang global gue Nah, ini yang dinamakan reflex cuy Nah, jadi kalian harus berlatih Reflex kalian ya Nah, disini tuh setelah gue nembak Tetep aja kena yang kenok Disini tuh gue langsung aja pasang global di belakang Reflex Nah, ini yang dinamakan reflex cuy Nah, selanjutnya setelah kayak gini Gue tetep aja paksain karena di atas gue tinggal 2 Karena ada backup Nah, ini poin penting Nah, disini kalau gue lewat lurus gue pasti mati cuy Gue ambil sini karena disini ada backup ya Nah, itu sih gue gue reflex yang harus kalian perajari ya Ya, gak susah-susah sih buat belajar reflex Cuma sering-sering berlatih lah Oke, kita langsung aja bahas untuk yang kelima Yaitu skill character movement speed Nah, sebenernya disini tuh skill character movement speed sih beragam sih Cuma yang sering gue pake Untuk apa namanya Untuk bermain free fire itu ada Joseph sama Apa namanya Sama siapa ini namanya Ah, lupa gue namanya Pokoknya karakternya ini Dia itu bisa ngasih kecepatan berlari ketika kita itu menggunakan senjata shotgun Nah, ini sih yang sering gue pake sih Terus yang kedua yang sering gue pake itu Joseph ya Nah, disini tuh gue punya recommended ya Disini tuh ada Alok Terus ada Kelly juga Dan aja Joseph ya Joseph yang sering gue pake juga ya Jadi, skill character itu memiliki penambahan movement speed Dan pergerakan kalian itu bahkan lebih lincah Jika kayak skill itu aktif ya Jadi, ketika gue aktif kayak pake shotgun ini Pergerakan gue tuh bahkan lebih lincah ya Penambahan movement speed Nah, oke kita langsung aja bahas untuk yang keenam Yaitu kecepatan berpikir Nah, ini sebenernya ya emang orang Pemikiran orang itu sebenernya beda-beda sih Ada orang yang udah main 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan Itu udah langsung mindsetnya udah main Itu pergerakan lincah Dan ada orang yang masih lama-lama mainnya masih tetep aja kayak gitu Sama kayak gue kayak gini Susah banget anjir buat main selincah itu Kecepatan berpikir kalian tuh seharusnya Kayak setelah kayak gini gue harus gimana ya Jadi, setelah menembak ini kita harus lari kemana lagi Jadi, itu adalah kecepatan berpikir kalian agar kalian tuh bisa bermain lincah ya Jadi, gak selamanya kalian lincah cuma gocek-gocek doang enggak ya Percuma kalian gocek-gocek doang bakalan mati juga anjir Jadi, kalian tuh ketika gocek-gocek itu kalian harus menentukan kalian tuh habis nembak mau kemana juga Nah, disini miss lah langsung aja patah kanan Nah, langsung kayak gitu ya Jadi, lincah ini gak selamanya kalian harus gocek-gocek doang tanpa menghit musuhnya ya Ini salah besar ya Jadi, gocek sambil nembak, gocek sambil nembak Kayak gitu terus ya cuy Nah, kayak gini ya Habis nembak, 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 langsung lari lagi Nah, ini cuy Jadi, goceknya gak monoton kalian cuma lari-lari doang sampai mati ya Oke, kita langsung aja bahas untuk yang ketujuh yaitu Gocek musuh sampai mendapatkan posisi yang enak buat tembak ya Nah, jadi ketika kalian itu gocek Gak cuma gocek aja Ketika kalian udah dapet posisi yang enak Otomatis kalian bakalan lebih mudah untuk ngehit musuhnya dan bunuh musuhnya Nah, gue bakalan contohin untuk satu momen ini ya Disini tuh temen gue kenok Abis gue repap Nah, disini gue tembak Gak kena-kena Nah, disini gue parah Disini emang sengaja gak gue kill ya Disini tuh gue biarin temen gue buat nge-kill Tapi ternyata disini sama dia itu di-end anjir Nah, di-end ya Parah sih emang Nah, disini setelah gue liat-liat Dia di kaleng gue gue pasang global dulu Habis itu gue jump shoot Nah, disini tuh sebenernya gue mau pasang badan Cuma temennya ada yang satu Keadaan darah gue masih dikit Gue tinggal lari aja dulu Gue cari momennya ya Nah, disini adalah sebenernya Apa namanya, posisi itu berada Ketika dia menembak pake granat Otomatis dia bakalan gak pegang senjata Nah, disini adalah momennya cuy Nah, jadi itu bakalan gampang Ketika kalian pintar-pintar Mencari posisi yang enak Buat tembak setelah gue cek Oh, gitu ya Oke, jadi di video kali ini Mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue hapus video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi Dari channel FMOGAME ini Nah, untuk kalian yang pengen mabar Kalian bisa cek deskripsi di bawah Ada Instagram gue Kalian bisa DM IG disana Nanti gue bakal acice Dan untuk kalian yang punya next konten Gue bikin video apa Kalian bisa komentar di bawah ya Oke, see you next time Bye-bye Bye-bye